Hai laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kena yarujullaha wal-yawmal akhira wadhakarallaha kathira Rasulullah dan para tetangga Insya Allah Ta'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan para tetangga tetangga memiliki kedudukan yang agung dalam kehidupan beliau beliau pernah bersabda mazala jibrilu yusini bilh Mereka jibril nantiasa mewasaikan agar aku berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira ya jibril akan memberikan hak waris bagi mereka dirualkan oleh Al-Bukhari dan muslim beliau mewasaikan Abu Zar Roryaulahu Anhu Ya Abad Zar ida do ida toba rata maraqotan fa aqasir maa ahah buata ahad jibrona jironak jironak Wahai Abu Zar jika engkau mau masak makanan perbanyaklah kuahnya dan senantiasa berbagi dengan tetanggamu dirualkan oleh muslim beliau juga memperingatkan dari bahaya mengganggu tetangga beliau bersabda la yadahulullah jannata man la yadahulullah jannata mal la yadahulullah jannata mal la yadahulullah jannata mal la yadahmanu jaruhu wabah ithoh wabah ithoh wabah ithoh tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya diriwakan oleh muslim oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa berlaku baik kepada para tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda mangkana yu'minu billahi wala yaumil akhiri wa yuhasin fal yuhasin ila jarih barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya diriwakan oleh muslim bertetangga pun ada adabnya disini hadith yang pertama bahwa saya tetangga memiliki kedudukan yang agung maka jibril senantiasa mengwasiatkan kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk berbuat ihsan kepada tetangganya sehingga sampai maksudnya disini mengira jibril alaihi wa sallam akan memberikan hak waris bagi mereka saking saking bersungguhnya untuk memwasiatkan bersungguhnya adalah memwasiatkan nabi memesan kepada nabi untuk berbuat baik kepada tetangga seolah-olah jibril adalah saudaranya tetangga-tetangganya nabi sallallahu alaihi wa sallam dan jadikan sesuatu yang biasa bagimu untuk berbagi dengan tetanggamu ema rokok disini artinya adalah kuah tapi makananlah secara umum ya makanan secara umum yang nanti ada kuahnya perbanyak lakuannya pokoknya sisakan buat tetangga kemudian juga tentang masyarakat zaliman dan penggangguan terhadap tetangga itu juga nanti masalahnya di akhirat karena tetangga memiliki hak keamanan ketenangan kalau misal seseorang mengganggu tetangganya dan tidak merasa aman dari kejahatan diri kita maka tidak akan masuk syurga dalam artian akan dihukum di neraka terlebih dahulu dan diantara bukti orang yang beriman adalah berbuat ihsan kepada tetangganya baik dari segi sapaan atau dari segi perkataan atau dari segi perbuatan atau dari segi pemberian jadi itu semua berbuat ihsan diwajibkan kepada tetangga jikapun misal tetangga berbuat zalim maka yang lebih baik adalah tidak membalas kezoliman dengan kezoliman yang sama lebih-lebih yang lebih besar berkurimannya Wallahu'ala masih terus berhubungan persahabatan yang tulus Aisyah Rodiaullah wahanha Aisyah Rodiaullah wahanha menuturkan setiap kali disampaikan kepada beliau sesuatu yang kurang berkenan dari desa orang maka beliau tidak mengatakan apa mau sifulan berkata demikian namun beliau mengatakan apa mau mereka berkata demikian diriwakan oleh Ad-Germisi Anas Bim Nalik Rodiaullah wahanha menceritakan tidak pernah suatu kali seorang lelaki eh pernah suatu kali seorang lelaki datang menemui Rasulullah s.a.w. dengan bekas celupan berwarna kuning pada pakaiannya bekas sa'afaran biasanya Rasulullah s.a.w. sangat jarang menekur sesuatu yang dibencinya pada seseorang dihadapannya langsung setelah lelaki itu pergi beliau pun bersabda alangkah bagusnya bila kalian perintahkan lelaki itu untuk mencuci bekas sa'afaran itu dari bajunya diriwakan oleh Abu Dawud dan Ahmad Abdullah bin As'ud r.a.w. berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda inginkah kalian agar aku kabarkan tentang orang yang diharamkan dari api neraka atau api neraka diharamkan atasnya yaitu setiap orang yang ramah, lemah, lembut, dan murah hati diriwakan oleh Atri Muzi oke bisa langsung sudah menunaikan hak menunaikan hak hak-hak yang wajib ditunaikan seorang insan sangat banyak disana ada hak Allah s.w.t hak keluarga, hak diri pribadi maupun hak orang lain tahukah anda bagaimana Rasulullah s.a.w. membagi waktunya dalam sehari untuk menunaikan hak-hak tersebut? Anas bin Malik r.a.w. menuturkan tiga orang sahabat pernah datang ke rumah Rasulullah s.a.w. untuk menanyakan ibadah yang beliau lakukan setelah diceritakan tentang ibadah beliau, mereka merasa ibadah yang mereka kerjakan terlalu sedikit dibandingkan dengan ibadah beliau mereka berkata, alangkah jauh kedudukan kita dari Rasulullah s.a.w. padahal dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni seorang diantara mereka berkata, aku akan sholat malam selamanya yang lain berkata, sedangkan aku akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka seorang lagi berkata, adapun aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya kemudian Rasulullah s.a.w. mendatangi mereka dan bersabda antumul ladina kulatum kada wa kada ama wallahi inni la ahashakum billahi wa atakakum lah lakidni asumu wa ufatir wa usalli wa arakud wa atazawwajil nisa wa manrohibah maatah sunnati walaisa minni Kalian kah yang mengatakan begini dan begini Demi Allah Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Dan yang paling bertakwa kepadanya Daripada kalian semua Tetapi aku berpuasa dan berbuka Aku sholat malam dan juga tidur Aku juga menekai wanita Barang siapa yang membenci sunnahku Maka ia bukan termasuk golonganku Belajaran banyak disini Tentang menemukan hak Dan sebelumnya tentang persahabatan yang tulis Bahwa saya Rasulullah SAW Jarang menegur sesuatu yang dibencinya Langsung pada seseorang di hadapannya Tetapi setelah orang itu pergi Beliau memerintahkan temannya Untuk menasehatinya Supaya tidak takut menyakiti Perasaan orang tersebut Diantara juga yang Mengharamkan diri kita dari api neraka Adalah sikap ramah Sikap lemah lembut Dan sikap murah hati Yaitu ramah Yaitu dia sepel Murah senyum Disini tegas lembut Lebih baik daripada lemah lembut Tegas lembut Tegas namun lembut Dan juga Murah hati Yaitu mudah memberi kebaikan Itu insya Allah Haram api neraka insya Allah Atas orang yang melakukan itu dengan baik Kemudian Permasalahan hak Allah ta'ala memiliki hak Atas kita Yaitu kita harus Beribadah kepadanya semata Tanpa berbuat syirik sedikit pun Juga hak keluarga Keluarga memiliki hak Jangan sampai nanti Misal kita bekerja Walaupun demi mencari duit untuk keluarga juga Namun hak keluarga berupa Asuhan Nasihat Kedekatan kita Itu tidak kita tunaikan Bukankah Ada da'i misalnya Karena saking sibuknya Mengajar Di mana-mana Di luar kota Bahkan kemana-mana Tetapi kemanakah keluarganya Ya Karena bisa jadi seorang da'i Itu banyak Banyak menunaikan hak umat Dalam dari segi pengajaran pendidikan dan ilmu Tetapi hak keluarganya Dari segi itu Justru tidak ada Ditatutkan nanti Anaknya Kelakakan menuntutnya Karena tidak dibimbing Karena tidak didekati oleh Sang da'i Juga hak diri pribadi Maupun hak orang lain Kemudian dalam hadith Anas Radiyallahu anhu Hak pribadi Setelah Ada tiga orang sahabat Melihat Rasulullah Sallallahu wasallam Dengan ibadahnya yang luar biasa Dan merasa bahwa saya Mereka jauh tentu saja Kedudukannya dan ketinggalan Dari Rasulullah Dan mereka tahu bahwa saya Dosa Rasulullah Sallallahu wasallam Itu telah diampuni Maka diantara mereka Ada yang berkata Aku akan sholat malam Selamanya Terus sholat malam Tidur Yang satu lagi mengatakan Aku akan berpuasa Terus menerus Tanpa ada buka Sampai mati Yang satu lagi Saya tidak bakal Nikah sama wanita selamanya Maka Rasulullah pun menegur mereka Bahwa saya Tiga hal ini Justru menyelisihi sunnahnya Masalah Solat malam Itu sesuai kemampuan saja Tidak diwajibkan Maka jangan sampai Memberatkan kita Masalah Puasa Jangan sampai Memberikan maburrat Dan Merampas hak tubuh Masalah wanita Juga Jangan sampai Kita membenci Sunnah Nabi Seperti ini Makanya Di akhir kalimat Rasulullah S.A.W. Mengatakan Man rohi ba'an sunnati falaysamini Ini kaedah penting Barang siapa yang membenci sunnahku Tidak suka dengan sunnahku Maka ia bukan termasuk golonganku Maka jika seseorang Sudah Allah berikan rizki Itibar Yaitu semangat dan spirit Untuk mengikuti sunnah Maka sebenarnya itu Modal terbesar Untuk menuju ke gerbang kebahagiaan Karena mayoritas dari kaum muslimin Bukan hanya Tidak Mengikuti sunnah Namun membenci sunnah Membenci sunnah Karena mereka memelihara syaitan masing-masing Ya semoga Allah ta'ala Memberikan hidayah kepada kita Dan kaum muslimin Allahumma amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih